Enggak, enggak kabur. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak-bapak semua. Semoga bapak-bapak semua sekeluarga dalam badan siapa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pagi ini akan diantarkan diskusi kita oleh Pak Sadrah Nababan yang akan mengeksplor lebih jauh mengenai profesi pilot. Yang sangat menarik. Kita mulai dengan kata pengantar dari Pak Rudi, SAP Pak Sahar Andika sebagai Ketua Admin WA Group Tosentran. Silakan Pak Sahar. Ya Pak, terima kasih Pak Wendy, Pak Senior semua dan Kapten Nababan yang sudah bersedia pagi ini untuk mengantarkan diskusi mengenai lebih jauh tentang penerbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan oleh Kapten Nababan pagi ini dan kita diskusikan bermanfaat untuk dunia pendidikan dan terutama kita dosen di lingkungan BPSDM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sihar. Silakan, Pak Kapten Sadrah Nababan. Bisa share screennya. Masih di mute, Pak. Oke, saya share screen dulu ya. Baik, Pak. Bisa enggak, Keb? Share screennya, Keb, bisa enggak? Kayaknya enggak bisa. Saya juga nyoba-nyoba, enggak bisa. Gimana caranya ya? Tadi udah bisa kok tadi waktu sebelum mulai. Sambil nunggu Pak Kapten Nababan ini sharing. Pak Sihono, apa kabar? Kabar baik, Bapak. Mantap sekali saya bisa bertemu dengan Pak Deddy. Merupakan kehormatan ini. Ya, udah kita mulai sekarang. Siap. Yang lain semua jangan bersuara. Baik, Bapak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Merupakan kehormatan. Saya bisa mewakili profesi pilot untuk menyampaikan sebetulnya profesi pilot itu apa. Jadi, salam sejahtera buat kita dan selamat mengikuti dari pemahaman saya. Dan mungkin nanti setelah 20 menit kita coba untuk berdiskusi setelah pemahaman ini. Mungkin latar belakang saya nggak perlu saya ulangin. Jadi, saya langsung aja ke online, apa namanya itu, outline-nya. Yang pertama saya akan menyampaikan mengenai nama dan status profesi pilot itu sendiri. Lalu yang kedua, mohon maaf tadi sudah, jadi outline-nya itu tadi mungkin kita sudah baca di sini. Status profesi pilot, aspek flight safety-nya, lingkup kerja pilot, pendidikan dan training-nya, kompetensi pilot-nya, evolusi teknologi yang terjadi di perpilotan itu. Dan pandemi dan emisi karbon, serta asosiasi pilot, dan ada yang sudah jadi serikat pekerja juga. Baik. Saya mulai dengan nama dan status profesi pilot. Oleh banyak kalangan, ini disebut sebagai pemegang kendali wahana. Jadi, malah di Belanda itu disebut sebagai pemegang kuasa. Sesah furde, apa yang saya kurang tahu persis anunya. Tetapi oleh IQ disebut sebagai palet inkoman. Dan secara umum dikenal dengan kapten yang merupakan juga sebutan, juga pangkat, dan juga jabatan. Jadi, sebutan itu kalau kita sudah dipanggil kap atau kapten, itu sebetulnya nggak perlu lagi ditambahin Pak atau Bung. Jadi, sama dengan Gus ini. Jadi, jangan Pak Gus Dur gitu, jangan. Tapi Gus Dur aja. Atau Bung Karno. Nggak usah lagi ditambahin Pak. Karena dia sudah merupakan sebutan. Nah, juga merupakan pangkat karena dia ada rang-nya dan jabatan yang karena dia punya tupoksinya sebagai tugas dan fungsinya. Kemudian, selama dia terbang, dia itu secara hukum sebetulnya merupakan perwakilan daripada air carrier. Jadi, kalau kita tahu di penerbangan niaga, itu ada kontrak antara penumpang dengan si pengangkut. Nah, kontrak ini selama terbang, air carrier itu diwakili oleh kapten atau palatung kemarin. Lalu, sebagai primus interpares, di dalam penerbangan tentu ada banyak profesi-profesi penerbangan dan juga personil penerbangan yang oleh IQ disebutkan empat, itu pilot, ATC, maintenance technician, sama FOU. Nah, dalam primus interpares, maka tentunya profesi utamanya yang paling diantara yang penting-penting tadi itu tentu yang diutamakan adalah pilot. Kemudian di Annex 6 maupun di Pasal 55 Undang-Undang Penerbangan, itu memberikan payung hukum, jadi di Annex 6 itu untuk secara internasional, kalau nggak salah di Pasal 31, sedangkan di Pasal 55 itu diadopsi, memberikan kewenangan kepada pilot hukuman untuk melakukan segala sesuatu demi keselamatan penerbangannya. Jadi, ada perlindungan hukum. Kemudian, yang dilakukan oleh pilot sebetulnya itu adalah untuk mencegah usaha-usaha untuk preventif. Kemudian, kalau sudah terpaksa terjadi, maka dia harus melakukan recovery atau mitigasi. Nah, di penerbangan sipil niaga yang multi-crew, maka kita mempunyai task sharing, di mana seorang itu bertindak sebagai pilot flying, dan seorang lagi bertindak sebagai pilot monitoring. Jadi, mereka ini akan bersinergi untuk menghasilkan suatu output yang sangat lebih dari dua orang, yang terbaik. Nah, ini yang merupakan ciri khas daripada profesi ini sebetulnya adalah ada banyak, yaitu profesi ini adalah profesi yang sangat highly regulated dan pengawasannya melekat. Mulai dari self-control, di mana dia harus declare fit to fly. Kita mempunyai namanya jembatan keledai atau mnemonik, I'm safe. Jadi, pilot itu harus memberikan deklarasi pada dirinya sendiri bahwa dia itu tidak sedang lagi terganggu atau terpengaruh oleh I-nya itu adalah illness, M-nya itu adalah medication, F-nya itu adalah stress, A itu adalah alkohol, F-nya itu adalah fatigue, kelelahan, dan E itu adalah emotion. Jadi, satu contoh misalnya, kalau alkohol itu kan ada regulasinya, sebetulnya dia tidak boleh lebih dari sekian miligram di dalam darahnya itu. Nah, itu biasanya praktisnya itu adalah dalam 12 jam ya jangan ada pemakanan alkohol. Lalu, fakult itu berkaitan dengan istirahatnya. Karena kalau dia kurang istirahat, makanya kalau saya setiap saat sebelum bekerja, itu selalu komunikasi saya dengan kopalet saya itu selalu saya tanya. Tadi malam dapat tidur beberapa jam, gimana kondisinya. Jadi, cerita-cerita mengenai itulah. Jadi, saya convince bahwa dia juga dalam keadaan yang fit. Kemudian, E itu emotion. Jadi, kalau misalnya ada yang paling orang yang kita sangat sayangi dan dekat dengan kita, misalnya mengalami kedugaan, ya itu tentunya pasti akan tidak baik untuk terbang. Itulah kira-kira. Jadi, maka di dalam peraturan perusahaan pun, itu sebetulnya, dan dilindungi oleh undang-undang, kematian-kematian orang yang terdekat itu diberikan cuti khusus. Lalu, di internal perusahaan juga ada pengawasan, yaitu melalui chief pilot, lalu ada namanya FOCA, atau Flight Population Quality Assurance, ada dengan nama FDM, apa segala macam, yaitu di mana perusahaan ini akan mengambil data-data dari pesawat untuk melihat sebetulnya perjalanan mereka ini, tadinya ini bagaimana, sesuai atau ada kelainan atau apa. Jadi, itu diam-diam di tab, dan itu tidak dipakai untuk penalti atau untuk menghukum, tetapi adalah untuk pengawasan, untuk membuat perbaikan di dalam silabus pendidikan. Tadi kita sempat ngomong-ngomong soal silabus. Jadi, sebetulnya hasil daripada FOCA ini harusnya itu bermuara kepada berubahnya silabus pendidikan yang bisa menanggulangi permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi. Misalnya, dia itu, kenapa dia hampir semua pesawat itu misalnya terbangnya ketinggian, apa approach-nya itu, misalnya, contohnya begitu. Itu mungkin ada perlu perbaikan di dalam sistem pendidikannya. Lalu, internal, lalu eksternal, juga diawasi oleh regulator, yaitu melalui POI, atau Principal Operation Inspector, yang ditempatkan di tiap-tiap perusahaan perubangan. Lalu, ada juga PTI, untuk training specternya, untuk perusahaan-perusahaan yang mempunyai training center. Kemudian, DKU, PPU sendiri juga melakukan, kadang-kadang secara random atau berjadwal, melakukan juga pengawasan-pengawasan. Jadi, secara eksternal. Tentunya, pengawasan yang terakhir adalah juga dari masyarakat. Jadi, ada juga asosiasi-asosiasi, atau perkumpulan-perkumpulan yang juga melakukan pengawasan. Lalu, validasi dan kualifikasi. Ini juga harus secara tertib dilaksanakan. Jadi, profesi valid itu, karena ini menyangkut sangat penting, maka tentunya dia sangat concern terhadap data-data yang dia gunakan, apakah masih tetap valid. Misalnya, data mengenai navigasi, itu kan ada IREC cycle 28 hari, masa berlagunya, dan itu biasanya dipublish 2 kali 28 hari. Dan itu sebelum dia gunakan, itu juga dia harus pastikan bahwa itu masih valid. Artinya sudah tervalidasi. Kemudian, kualifikasinya juga dia harus maintain, karena kualifikasi ini tidak bisa terus-menerus. Jadi, misalnya dia qualified untuk auto-lan. Nah, itu dia harus melakukan eksersis minimal 6 kali dalam kurun waktu tertentu, dengan cuaca yang lebih baik. Sehingga dia, misalnya untuk kategori 1, dia menggunakan prosedur untuk kategori 2, dan dia menggunakan auto-lan. Nah, ini harus dia lakukan, eksersis itu secara disiplin. Biasanya, kalau di Palet di Garuda itu, dia punya kayak record gitu, catat gitu dia. Dia mencatat sendiri, oke, saya sudah melakukan ini, sudah 6 kali saya sudah lakukan, sehingga dia masih tetap qualified untuk melakukan itu. Lalu, yang sangat terpenting, atau bisa dikatakan sebagai nyawanya penerbangan, itu adalah mengenai fuel. Nah, ini fuel ini harus betul-betul hati-hati dihitung, karena pada zaman sekarang, sudah tidak model lagi membawa fuel berbanyak-banyak. Jadi memang harus betul-betul secukupnya. Jadi, fuel reserve itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dia mau tambah, ya harus betul-betul dengan alasan tertentu. Nah, kemudian pemilihan daripada alternate. Itu alternate itu ada departure alternate, and route alternate, destination alternate. Nah, departure alternate ini memungkinkan kita bisa berangkat dari suatu bandara di mana kondisi cuacanya itu lebih buruk daripada untuk landing. Jadi kita bisa berangkat, tapi kita nanti, kalau terjadi sesuatu hal yang abnormal, atau seperti itu, kita tidak bisa kembali ke bandara departure, tapi kita ke departure alternate namanya. Biasanya itu satu jam dengan single engine. Lalu enroute juga begitu. Selama di enroute ini harus ada alternate-alternate yang betul-betul memenuhi syarat untuk kita darati kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian destination alternate juga begitu. Memang ketika kita berangkat destinasi itu, kita sudah analisis mengenai cuacanya, ya tentu bermula dari no time, ada hal-hal yang misalnya disitu ada work in progress, landasan pacunya tidak bisa dipakai seluruh panjangnya, atau bagaimana, dan sebagainya itu. Kita sudah analisis itu semua sebelum mengambil keputusan, dan kondisi cuaca yang diperkirakan pada, jadi ada yang disebut window of opportunity. Jadi nanti cuaca itu tentu berubah-berubah. Nah, di dalam perubahan cuaca itu, kita sudah melihat estimasi atau prognosis bahwa ketika kita nanti sampai di sana, kita betul-betul memenuhi syarat untuk mendarat. Jadi pilot itu saya pernah mengalami persis lagi waktu sedikit cerita, waktu 60 tahun, saya mau last flight untuk 60 tahun, itu saya menerbangkan dari Singapura ke Shanghai. Nah, diperkirakan kalau kita on schedule berangkat, maka kita akan masuk kepada suatu situasi di mana kita nggak bisa mendarat. Jadi kita kemungkinan holding, dan kemungkinan akan terbang ke alternate, yang di mana alternate-nya Incheon cukup jauh. Jadi kalau nanti balik dari Incheon lagi ke Shanghai, itu nanti akan mempunyai penalti terhadap kenyamanan daripada penumpang, terus kemudian finansialnya juga terpengaruh, kemudian jadwal untuk berikutnya juga terpengaruh, bisa 6 jam, 7 jam delay nantinya untuk yang berangkat dari Shanghai ke Singapura. Nah, pada saat itu saya memutuskan untuk mendelay satu jam. Dan saya beritahukan kepada station manager, oke kita lebih baik kita delay satu jam, sehingga nanti kita berangkat itu, pasti, bukan pasti ya, tapi kemungkinan besarnya itu akan masuk, akan bisa mendarat. Dan benar, saya delay satu jam, penumpang juga diberitahu, dan mereka sangat mengerti, kita sampai di sana bisa straight in malah. Jadi tidak perlu ada holding, tidak perlu, langsung bisa mendarat. Dan itu membuat, memang ada delay untuk yang berangkat dari Shanghai, tetapi jauh lebih murah, jauh lebih nyaman, dibandingkan kalau saya on time, sampai di Shanghai, divert ke Inchon, kemudian balik lagi, terlambat 7 jam. Dan itu memang terjadi besok harinya. Saya mengalami, karena mereka datangnya, mungkin saya enggak tahu, karena itu memang tiap-tiap situasional, tapi mereka itu divert, sehingga saya menjadi delay sekitar 7 jam untuk kembali dari Shanghai itu. Jadi ini, ini apa, yang berkaitan dengan fuel ini sangat-sangat penting. Kemudian, bekerjanya pilot ini juga di dalam sebuah, yang disebut small organized group, atau kita bilang gugus tugas. Jadi dia punya rank of order yang jelas. mana palet inkoman, nanti ada second inkoman, kemudian baru ke kru-kru yang lainnya, ada perser, dan sebagainya. Jadi dia rank of order-nya ini sudah sangat jelas. Oleh karena itu, kita selalu, karena small organized group, maka sebelum kita melakukan misi, atau tugas, maka kita akan melakukan pre-departure briefing. Kita akan mengumpulkan semua anggota kita, kita melihat, sepala hitung keman itu, kita juga melihat apakah semua sudah hadir, semuanya sudah dalam kondisi yang baik. Iya kan? Lalu mungkin ada satu, dua pertanyaan untuk memastikan itu boleh saja. Tergantung, karena waktunya juga sangat sempit. Dan yang perlu disampaikan kemarinan mereka adalah rencana perbangunan kita secara global, tapi yang lebih penting adalah kemungkinan adanya gangguan cuaca di perjalanan. Jadi misalnya, satu setengah jam setelah kita take off, itu ada kemungkinan kita akan goncangan-goncangan, tidak bisa dielakkan, misalnya ya, walaupun sudah disahatkan, dan diperkirakan oleh, di dalam flight plan itu juga sudah diperkirakan akan terbalik kemungkinan. Dan itu mungkin durasinya sekitar setengah jam atau satu jam. Nah ini di dalam program service, in flight service, itu bisa disesuaikan. Iya kan? Nah ini yang idealnya begitu, Pak. Jadi ada pre-departal briefing ini isinya macam-macam. Terus kemungkinan ada informasi mengenai very important person fit. Nah ini juga perlu mereka harus layani dengan baik. Nah ini informasi-informasi ini perlu disampaikan. Kemudian ada yang namanya post-flight debriefing. Jadi kita setelah terbang itu, nanti kita sedikit melakukan evaluasi. Nah itu, jadi kalau tadi di pre-departal briefing itu sekaligus kita kenalan atau greeting gitu ya, mengucapkan selamat pagi, selamat pagi, segala macam. Kemudian di post-flight debriefing ini, setelah kita selesai melihat bahwa oke semuanya berjalan dengan baik, ya sudah. Kita mengucapkan terima kasih kepada semua. Jadi PIS-nya akan mengucapkan terima kasih kepada semua grup, anggota bahwa semua ini berjalan dengan baik. Nah ini sudah jadi tradisi. Lalu kemudian juga ada crew resource management. Ini memang, ini merupakan suatu perkembangan. Jadi crew resource management ini di tahun 1982 diinisiasi oleh Delta Airlines. sebenarnya kita juga Garuda waktu itu melakukan inisiasi juga untuk membuat crew resource management ini berserta UI. Ada Ibu Sapertina Sabli waktu itu yang kita membuat namanya CHIME. C-H-I-M-E. Itu singkatan daripada commanding, humanity, gaya-gaya kerja lah itu. E-nya itu enlightened. Yang paling bagus. Nah, tapi itu tidak dikembangkan. Sedangkan sekarang Indonesia mengadopsi justru CRM yang dikembangkan di Amerika itu. Dan mereka memang secara kontinu mengembangkannya dan bagus. Yang bikinan Indonesia tidak diteruskan. Lalu dia, apa namanya itu, pilot ini juga bekerja di sebuah kawasan damai dan netral. Di situ tidak ada privilege. Biar orang tangkatnya tinggi atau segala macam, tidak ada privilege. Pokoknya kalau sudah menyangkut penerbang dan keselamatan penerbangan, itu semuanya sama. Dan damai, tidak boleh ada alat-alat untuk keterasan hadir di penerbangan. Oleh karena itu, membawa dangerous goods atau security item, itu juga prosedurnya sangat-sangat ketat. Dan dia netral. Dia tidak ada kebangsaan, tidak ada ini. Walaupun memang kita berbendera Indonesia, tetapi kita tidak boleh memperlakukan penumpang itu berdasarkan nasionalitinya, maupun politiknya, dan sebagainya. Jadi itu kawasan damai dan netral. yang berikutnya adalah pallet itu mempunyai beberapa acuan yang sangat penting, yaitu tadi sudah sebutkan touch sharing itu pallet flying dan pallet monitoring. Dan ini biasanya bergantian kita lakukan supaya ada regenerasi. Jadi tidak terus-menerus pallet flying itu selalu kapten. Jadi sering dipakai, sehingga nanti mereka juga sudah siap untuk menjadi kapten, ada program pendidikannya, segala macam, tetapi experience-nya juga di lapangan itu juga sudah cukup tertanam. Lalu kita ada yang menggunakan checklist dan tulis. Secara manusia, kita ini kan selalu cenderung untuk bikin kesalahan, dupa, itu dua aspek manusia kita. Nah, dengan adanya checklist ini, itu semua bisa ditanggulangi. Jadi checklist ini, kita melakukan melakukan dulu setting-nya, kemudian baru kita cek, itu namanya checklist. Tapi kalau due list, itu sambil kita membaca, kita mengerjakan. Jadi memang ada ada periode-periode tertentu di penerbangan itu yang kita harus menggunakan due list. Tapi umumnya adalah pakai checklist. Lalu kita mempunyai namanya QRH, Quick Reference Handbook. Karena Flight Crew Operating Manual-nya itu tebal dan agak lama untuk mencarinya, maka yang penting-penting yang bisa langsung kita buka dengan mudah melalui QRH. Referensi kita ini adalah untuk memanage kondisi pesawat ketika terbang. Jadi ini tidak berbicara mengenai kelaikan udara. Makanya kemarin ini ada sempat, ada polemik di media. Jadi yang namanya light terbang itu hanya ada di darat sebelum airborne. Jadi sebelum take of power malah. itu kita mereferensinya adalah minimum equipment list yang di-approve oleh regulator. Nah, setelah kita terbang, kita harus merefer kepada flight crew operating manual yang sudah disimplifikasi di Quick Reference Handbook. Jadi itu sebetulnya kita harus mengacu ke sana. enggak boleh lagi mengacu kepada yang sudah lewat. Dan memang sudah tidak tepat. Jadi itulah kemarin itu sempat ada airline yang marah. Masa dibilang tidak light terbang? Jadi, baiklah. Lalu, FCOM tentunya ini adalah satu kumpulan informasi yang sangat penting untuk mengetahui dan bisa mengoperasikan pesawat terbang ini. Kemudian, sekarang, dengan perkembangan teknologi tadi juga sudah disampaikan, semuanya ini sudah ada di dalam electronic flight bag. Jadi kita dulu awal-awalnya menggunakan pep itu yang dari Apple itu atau kalau di Airbus disebut FlySmart. Jadi ini memang seperangkat yang sangat memudahkan. semua informasi yang sangat yang bulky tadi itu kalau dicetak itu di situ sudah ada. Jadi kita tinggal geser-geser saja karena itu dia sangat nyaman. Untuk mau menghitung yang kita butuhkan juga menggunakan itu saja. Dan sekarang ini juga ada kemajuan teknologi, bahkan apakah kita ini lulusan pacunya cukup atau tidak, itu sudah ada. Bisa dihitung dengan komputer. Jadi kita tidak perlu lagi pakai tabel-tabel. Untuk mempermudah kerjanya pilot, mereka suka menggunakan mnemonik seperti tadi saya sudah kasih jembatan keledai, I'm safe, decide, dan sebagainya. kemudian juga dia menggunakan rule of thumb. Jadi dia tidak perlu terlalu detail. Misalnya, kalau saya tingginya antara jarak dengan ketinggian itu biasanya dikali tiga kalau kita untuk menggunakan tiga derajat. Tapi kita tidak perlu sangat detail. Jadi kalau misalnya ketinggian kita tiga puluh ribu kaki, ya berarti kita sudah harus desain ketika kita mencapai jarak seribu mile, apa, seratus mile. Jadi seratus mile kita dengan tiga derajat itu dengan rule of thumb tadi itu kita sudah harus mulai untuk desain. Tergantung nanti ada koreksi-koreksi sedikit terhadap angin dari belakang atau dari depan. Kemudian kita harus ada prosedur untuk deceleration itu. Jadi ada koreksi-koreksi sedikit. Tapi sangat menolong rule of thumb ini. Jadi kalau kita ketinggiannya 1200 feet maka kita harus berada di empat nautical mile misalnya gitu dari touchdown. Itu sangat memudahkan. Lalu yang ada lagi namanya sequencing flow. Jadi waktu kita tadi melakukan sebelum kita melakukan checklist kita sudah melakukan setting. Setting-setting ini atau check and set itu kita lakukan dengan flow. Nah flow itu biasanya kita pakai kalau di Airbus itu dipakai seperti huruf U dia. Ini, 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 ini habis itu terus ke sana. Nah itu sangat juga menolong. lalu kita tahu bahwa kita ada perkembangan umum atau general aviation jadi palet-palet itu bekerjanya itu di general aviation atau di niaga berjadwal dan disini multi-crew konsep itu dicerapkan karena memang berbeda dan itu memang harus ada semacam pendidikan juga sama pelatihan lalu license and ratingnya nah ini mohon maaf ini memang satu-satunya profesi di dunia ini yang usianya cuma 6 bulan jadi license-nya itu setiap 6 bulan itu harus di-endorse lagi dengan lulus profcek dan lulus medical examination nah memang ini namanya juga medex ini adalah examination maka dia itu bukan seperti apa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter biasa jadi ini hanya ada suatu ketentuan ya dia harus pass or fail gitu aja kalau disini makanya jangan heran kalau setelah 2 bulan atau 1 bulan sudah medex dia meninggal itu tidak terdeteksi di medex memang dia bisa aja lulus tapi dia tidak terdeteksi sedangkan kalau dokter yang melakukan apa perawatan kesehatan itu tentunya dia akan mempunyai apa buku kesehatan yang bisa apa namanya itu bisa memperbaiki biagnosa yang dia lakukan jadi disini tidak ada lalu ini contoh-contoh daripada fit to fly tadi kemudian tadi saya sudah katakan bahwa dia harus mempersiapkan diri mulai dari di rumah biasanya palet itu mempunyai netbag sendiri ya yang isinya itu ada personal dokumen jadi misalnya paspor, license, ID card apa semua tuh cakap-cakap yang tadi mengenai kualifikasi dan sebagainya itu ada di situ semua lalu dia bawa juga flashlight kemudian juga dia untuk yang sudah berkacamata dia harus bawa spare di situ itu satu keharusan lalu satu set pakaian jadi kalau terjadi apa-apa ya dia ada untuk bagi ganti dan itu standar di dalam satu netbag nah sekarang kita coba melihat waktu flight preparation apa yang mereka lakukan mereka pertama kali akan mengecek aircraft dokumen apakah pesawat ini boleh diterbangkan apa enggak ya jadi ada aircraft dokumen itu ada certificate of airworthiness radio dan sebagainya banyak sekali sampai kepada asuransi lalu dia juga melakukan air traffic control flight plan nah itu sih flight plan dan satu lagi namanya operational flight plan operational flight plan ini yang dia pakai selama penerbangan untuk semacam worksheet lah jadi dia melihat apa mengelok apa perubahan-perubahan yang terjadi sedangkan ATC flight plan ini akan dipakai untuk dimasukkan di dalam flight management computer nah nanti dia akan bandingkan dengan operational flight plan nanti komputer yang di flight management komputer itu akan menghasilkan suatu hasil nanti dia cross-check dengan operational flight plan yang cocok enggak kalau bedanya terlalu jauh itu harus diselesaikan dulu silahkan terus tapi hanya mengingatkan sudah presentasi 30 menit tapi silahkan saya coba percepat kemudian nanti ada workaround ini sangat-sangat penting juga workaround itu biasanya palet informan yang melakukan workaround itu untuk memastikan kondisi pesawat itu semuanya bagus dan ini banyak kecelakaan terjadi karena pada saat dia melakukan workaround ini mungkin ada satu yang terlewat misalnya pesawat itu masuk ke hanggar itu kan namanya semua lubang-lubang itu kan ditutupin selama di hanggar nah ketika itu pesawat mau servisable lagi itu harus tutup-tutup itu harus di jadi ada satu kejadian dimana di di plug band dia atau di itu oleh palet itu mungkin waktu workaround enggak begitu terlihat atau mungkin dia pakai apa yang tidak berwarna sehingga saru lalu dia melihat aircraft status di aircraft maintenance lock-nya dia sudah apakah dia sudah dirilis untuk terbang sesuai dengan jadi itu sudah ada yang berlisensi untuk melakukan itu dari teknisi tidak semua ground engineer yang mendapat bisa merilis pesawat lalu dia memeriksa emergency equipment ada dan masih valid jadi jangan sudah kedaluarsa semua emergency equipment itu di diteritakan dengan benar kemudian dia melakukan seat adjustment dia duduk itu ada aturannya juga karena antara pandangan ke luar sama pandangan ke dalam itu harus cukup baik sehingga nanti selama penerbangan itu tidak dan itu biasanya ada guidance-nya ada ball yang bisa dilihat kalau dia sudah in line kalau masih kelihatan dua bola berarti masih kurang maju jadi kalau sudah tinggal satu bola berarti sudah benar dan itu diatur dan semuanya sekarang ini sudah bisa seperti rudder itu juga sudah bisa maju-mundur sehingga sebetulnya perseratan tinggi pilot itu tidak harus lagi 165 atau 170 cm nah ini fuel on board tadi juga harus dipastikan karena ini sudah banyak kejadian ternyata fuel on board ini karena kita perubahan kita kan punya satuan ukuran measurement unit itu satuan unit yang berbeda ada yang kilogram ada yang pound nah ini pernah kejadian itu antara kita juga menggunakan liter dan juga menggunakan kilo nah ini ini juga harus hati-hati di situ lalu ada juga namanya load sheet karena ini kan dikerjakan oleh orang lain jadi load sheet inilah laporan kepada pilot bahwa itu sudah pemuatan daripada barang-barang itu sudah sesuai lalu ada namanya notice to captain itu mengenai hal-hal yang misalnya ada membawa dangerous good karena di situ ada batasan-batasan dan cara labelingnya kemudian penempatannya dan sebagainya itu harus dilaporkan kepada pilot karena dia nanti dan yang penting sebetulnya di dalam notok itu juga diinformasikan ke ATC jadi kalau misalnya ada dangerous good sehingga nanti kalau terjadi crash waktu landing itu nanti dari ATC bisa memberikan informasi itu ke pembadan kebakaran sehingga cara pembadan pemadamannya menjadi efektif jadi kalau ada keberadaan daripada dangerous dangerous good ini juga harus disampaikan lalu laporan daripada purser merupakan cabin report sekarang ini sudah secara elektronik kalau dulu itu masih pakai tulisan itu bahwa semua penumpangnya jumlahnya cocok duduknya sudah semuanya bereslah yang di belakang dan itu ada suatu laporan sehingga sebetulnya kalau dilihat di Pareto 80% yang di preparation ini dikerjakan oleh orang lain hanya 20% dilakukan oleh pilotnya nah inilah laporan-laporan ini yang dia baca untuk memastikan yang 80% tadi ternyata banyak juga lalu selama penerbangan ini dia melakukan continuous monitoring melalui FFA namanya flight mode annunciation lalu ada PFD primary flight display dan ada ND navigation display ini juga sudah integrated semua sehingga sebetulnya praktis semuanya data dan informasi yang diperlukan ada di situ dan ada selektornya di sehingga bisa diseleksi misalnya radar itu sekarang integrated dengan ND navigation display sehingga kita juga bisa melihat dengan range yang katakanlah misalnya 10 20 30 sampai ke 320 nautical mile itu kita bisa lihat bisa setel di situ sehingga kita bisa mengavoid kondisi cuaca lalu ada how goes it atau di logging jadi misalnya kita perkirakan di posisi di asas Palembang saya harusnya menghabiskan fuel katakanlah sekian ternyata saya bisa lebih hemat atau saya lebih boros nah itu itu dicatat itu lalu dievaluasi ini kenapa nah itu terus menerus sehingga karena yang diperlukan itu nanti adalah di destination itu remaining fuel nya itu tidak boleh kurang daripada yang minimum yang disyaratkan oleh regulasi lalu ada namanya PET point of equal time dan ini selalu dimonitor juga kita apakah sudah lewat atau belum dari PET untuk dua bandara jadi antara dua bandara itu selalu ada namanya point of equal time saya ke sana atau saya ke A atau saya ke B nah lalu dia juga selalu akan memodifikasi flight plan yang ada di komputernya untuk menuju ke salah satu daripada alternatadi itu nah itu selalu dikerjakan oleh pilot monitoring lalu approach briefingnya tentunya berawal daripada cuaca kondisi kemudian runway kondisi runway kondisi ini itu bisa wet bisa dry bisa ada genangan air standing water dan itu akan ada penalti terhadap seberapa jauh kita gunakan runway untuk bisa berhenti jadi semakin ada genangan atau basah itu tentunya akan lebih lebih panjang yang digunakan lalu ada decision altitude dimana kita pilot itu harus menentukan apakah dia continue untuk landing atau dia harus melakukan maneuver namanya go round membatalkan landingnya nah itu decision altitude atau MDA itu sudah harus disepakati lah antara dua pilot ini kemudian go round prosedurnya bagaimana karena tidak di semua bandara hanya lurus tapi ada manuver-manuver yang harus kita ikuti lalu fuel remain to alternate ini adalah kita misalnya pokoknya kalau sudah sisa fuel sekian kita gak ada lagi pertanyaan kita harus diver nah itu fuel remain to alternate itu itu perlu kita memorize ingat oke kalau kita bermanuver sini kalau sudah menyentuh angka itu diver gak ada lagi gak ada lagi pertimbangan lain lalu after parking juga itu ada namanya alatnya e-cars e-cars itu itu berfungsi untuk keperluan traffic controller ya komunikasi dengan controller melalui data kemudian juga dia fungsinya untuk operasional dan ada yang untuk administrasi jadi pilot itu gak bisa bohong dia jam terbangnya sekian dia tambah-tambahkan gak bisa itu ada IOOI jadi kapan dia touch kemudian dia parkir kapan dia pushback kemudian dia nanti airborne itu ada semua dicatat disitu dan dilaporkan ke perusahaan lalu mail entry kalau sudah selama penerbangan kita ini ada sesuatu yang perlu kita laporkan ya kita tulis makanya sebetulnya saya dengan Captain Christian itu menginginkan adanya pendidikan tambahan silabus di flying school yaitu mengenai report writing supaya pilot ini bisa menulisnya itu jelas dan singkat jelas tapi karena kalau kita lihat cara menulisnya di mail itu kadang-kadang kita jadi bingung kadang-kadang lebih parah daripada resep dokter lalu kemudian kita melakukan review juga apakah selama perjalanan kita ini semua normal ada sesuatu yang harus kita perbaiki atau kita ambil pengalaman karena uniknya pekerjaan penerbangan ini adalah kita selalu mengupdate dari kondisi-kondisi yang kita lewati baik knowledge-nya maupun skill-nya itu kita update lalu kita harus melakukan juga namanya trip report kalau ada yang perlu kita laporkan karena ini merupakan suatu kewajipan karena kalau di undang-undang di efficient law di mana-mana itu dikenal penalti orang yang tidak memberikan laporan malah penalti dia lalu walk-around lagi untuk memastikan apakah ada tail strike atau lightning strike atau bird strike itu ya biasalah selama terbang itu itu kita lihat di bagian ekornya itu apakah ada indikator di situ untuk menentukan oh tadi kita waktu apa waktu rotation atau kalau waktu landing itu kayak srek gitu ke landasan pacu atau ada sambaran petir itu juga kita bisa lihat dan kita bisa laporkan ada bird strike itu itu juga kita laporkan karena itu bisa ada damage kemudian kita melakukan namanya debriefing ya itu tadi saya sudah sampaikan lalu yang lain lagi mengenai license dan ini pilot itu ada tiga tingkatannya jadi license-nya itu ada PPL biasanya itu 60 jam terbang itu dia harus lulus untuk PPL lalu ada CPL commercial public license itu 150 jaman lalu ada HPPL itu sekitar 1200 jam jadi ini adalah apa tingkatan daripada license lalu ada untuk karirnya dia mula-mula dari junior FO itu dia mendapatkan pendidikan semuanya ya company indoctrination dan all mandatory training itu dia harus dapat lalu dia nanti naik jadi senior FO mungkin dengan bar tiga lalu junior captain yang dia mendapatkan tambahan lagi namanya command training lalu senior captain nah ini stripe yang biasanya digunakan untuk ciri khasnya pilot itu ini ada yang empat ini namanya I am the captain ini ya kalau yang tiga ini copilotnya you are not gitu lingkup kerja dari pilot itu dia ada doktrin dan filosofi ya disini aviate navigate communicate ini memang sesuatu hal yang harus berurutan kita kerjakan jadi pertama kali ya terbangkan pesawat itu apapun yang terjadi terbangkan dulu pesawatnya lalu navigate mau kemana saya itu harus jelas lalu baru dilakukan komunikasi nah ini teman-teman kita di ATC ini juga harus memahami ini karena kadang-kadang agak delay untuk reportnya itu dan kondisinya karena dia melakukan yang pertama dan kedua ini lalu leaving yourself and out jadi jangan never getting in a situation you cannot get out safely jadi jangan masuklah seperti yang Airbus apa yang dari Brazil Rio Genero yang ke Paris itu kan mereka kaptennya istirahat kemudian diterbangkan oleh dua FO mereka masuk ke satu yang seharusnya harusnya dihindari jadi pesawat-pesawat lain sudah menghindar sampai 60-60 100 mile mereka lurus saja nah itu mereka masuk ke situ udah gak bisa keluar crash nah nothing flies without fuel dan energi jadi ini ini juga sangat dipahami dan dihayati oleh pilot itu fuel itu sangat nah ini kan nanti kalau sudah pesawat ini sudah menjadi elektronik itu mungkin ya baterainya itu ya harus diandungkan berapa baterai yang utama berapa yang baterai cadangan itu juga harus selalu dimonitor tidak boleh sampai kurang lalu takeoff is optional landing is mandatory jadi ya jadi kita lebih baik kita mendelay lah kalau ada microburst di depan yaudah kita delay aja terbang tapi landing is mandatory jadi kita harus mendarat dimana aja karena manusia ini kan manusia yang ada di pesawat terbang ini kan harus kembali ke habitatnya adalah di kodratnya adalah di darat jadi landing ya mandatory yang paling utama landing di destination di bandara landing di alternate kalau memang gak bisa landing di dua-duanya itu gak bisa landing ya kita harus landing di 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 kawasan yang kira-kira aman apakah di di pinggiran laut ataukah di di lapangan dan sebagainya jadi itu pokoknya landing is mandatory karena kita harus kembali ke kodrat kita stay out of the cloud turbulence karena di dalam cloud ini segala macam ya ada embedded rain thunderstorm dan lack of visibility jadi sudah situasi yang sangat harus dihindari lalu stay out of the airplane nah ini kita juga begitu jangan saya kalau sama murid-murid saya suka saya bercanda saya bilang kalau kamu itu dibawa sama pesawat lebih baik kamu jadi penumpang aja jangan jadi pilot di belakang kalau pesawat yang membawa kamu kamu yang harus membawa pesawat jadi harus ahead of the airplane jadi otaknya itu semuanya itu harus di depan daripada pesawat gak boleh di belakang ya itu yang merupakan doktrin dan filosofi sedangkan kalau di Airbus itu disimplified menjadi empat namanya aviate, navigate, communicate sama dengan yang tadi lalu use the appropriate level of automation at all time jadi otomasi ini juga ada level-levelnya ada yang sebelum semua pool kita ada yang sebagian jadi misalnya namanya selected kalau istilahnya ada yang manage ada yang selected jadi kapan kita tentukan oke dah manage jadi semuanya dihitung oleh komputer mana yang selected jadi kita yang memberikan command lalu understand the FMA at all time jadi itu perubahan dalam FMA itu harus betul-betul diketahui bahkan harus diucapkan selalu harus diucapkan dengan keras jadi apapun yang berubah disitu diucapkan sehingga apa kru member yang lain itu bisa meng-cross-check apakah dia punya sama apa enggak atau dia setuju apa enggak nah itu FMA lalu take over when things not go as expected jadi kita membuat command kepada komputer komputer itu akan mengerjakan tetapi benar enggak dia kalau enggak sesuai dengan yang kita harapkan yang dia lakukan yaudah take over ya oke single lagi saya cepat nah ini mengenai pendidikan ya kita dari pendidikan namanya bukan akademik tapi lokasi ini bisa saya lewatkan jadi ada flying school itu CSR regulasinya di 141 dan ada yang 142 untuk training center nah ini ada gambar-gambarnya lalu kompetensi pilot itu ada 9 4 yang pertama ini adalah technical dan 5 yang terakhir ini adalah non-technical application of the procedures flight path management dengan automatic flight path management jadi ini flight path management ini juga ada batas-batasannya jadi misalnya altitude-nya itu enggak boleh lebih dari sini speed-nya juga enggak boleh kurang dari 0 toleransinya itu enggak boleh lebih dari 5 atau 10 itu ada toleransi-toleransinya nah ini di evaluasi lalu technical knowledge-nya itu juga ada ada ujiannya dan mereka biasanya harus mendapat 80% dari technical knowledge itu kalau kurang dari situ enggak harus mengulang atau enggak lulus lalu yang kelima yang non-technical adalah communication leadership and teamwork problem solving and decision making situational awareness dan work load management ini juga semua ada pelatihannya jadi ini memang mereka harus kompeten lah untuk melakukan 9 ini lalu evolusi ya sekarang ini tadi juga sudah disampaikan jaman dulu itu pelat deck itu ada era namanya rudder and stick masuk pakai analog jadi memang betul-betul kepiawian daripada pilotnya lalu sekarang terakhir berubah menjadi banyak otomisennya disebut dengan glass cockpit atau dengan digital nah dengan menggunakan adanya komputer di situ sebetulnya komputer itu adalah pilot yang ketiga karena kita juga bisa berkomunikasi dengan dia kita minta apa dan dia juga menjawab apa dan dia juga kadang-kadang mengingatkan kita nah ini dia merupakan third pilot yang ada di cockpit lalu ergonomic layout ini juga semuanya tadi saya juga singgung semua adjustable dan reachable jadi kalau kita dari kiri atau dari kanan itu semuanya bisa dijangkau dan tempat duduknya juga harus comfortable bahkan ini yang saya beda desain daripada Boeing dan Airbus kalau Boeing itu desainer-desainernya itu lebih banyak teknisinya sedangkan Airbus lebih banyak pilotnya ini kan dalam timnya hasilnya itu kelihatan kalau di Boeing itu antara speaker misalnya kan speaker itu sebaiknya kan harusnya dekat dengan celinya atau selama terbang itu juga kaki kan capek juga nah kalau di Airbus itu itu diletakkan dengan yang bagus dan juga untuk kaki juga itu dikasih kalau mau nangkring kakinya itu dikasih sehingga nggak merusak dari semua panel nah itu jadi memang kenyamanannya itu diperhatikan lalu ada era dimana split cockpit konsep jadi pesawat ini maupun dari kiri maupun dari kanan duduknya itu bisa diterbangkan maka bisalah terjadi yang namanya prosedur incapacitation jadi kalau salah satu kaptennya misalnya heart attack dia nggak bisa itu masih bisa diterbangkan dari kanan oleh kopalatnya yang kanan juga begitu bisa diterbangkan dari kiri tanpa bantuan dari kanan jadi semua dikerjakan sendiri bisa itu namanya split cockpit konsep lalu dikomunikasi juga dulu awal-awalnya pakai morse code nah waktu itu harus di di cockpit harus ada namanya radio operator kemudian kemudian ada komunikasi yang masih sifatnya duplex jadi pakai HF duplex jadi bicara itu harus gantian ganti baru ngomong ganti nah itu tapi sekarang ini terakhir-terakhir sudah menjadi simplex jadi kita bisa aja dia lagi ngomong kita selak juga bisa gitu baik menggunakan PHF maupun PHF kemudian terakhir sudah menggunakan SATCOM satellite communication jadi menggunakan apa tidak mengandalkan lagi adanya ground station tapi dia dari satelit nah ini diusahakan SATCOM ini bisa menjangkau seluruh permukaan bumi sehingga dimana-mana bisa juga bisa di jumatan harganya dulu awal-awalnya mahal tapi gak tahu mungkin sekarang sudah murah kalau menggunakan SATCOM karena penumpang yang menggunakan SATCOM mau telepon sama keluarganya bisa pakai SATCOM ini jadi waktu itu bayar pakai gesek kartu kredit lalu kita juga menggunakan komunikasi dengan ATC namanya digital link atau controller pilot data link communication CPDLC itu sudah diterapkan sekarang sehingga kalau kita terbang dulu ke timur tengah itu kita kalau mau konteks sama India itu dulu susahnya setengah mati Bombay itu susah banget dapetnya tapi sekarang dengan CPDLC udah gampang lalu ada untuk karena bahasanya itu yang digunakan adalah bahasa Inggris tapi tidak bahasa Inggris yang sehari-hari tapi mengikuti krisiologi yang ditentukan oleh Annex 9 misalnya untuk bilang 3 tapi 3 jadi ya memang itu juga ada ketentuannya lalu navigasi juga mengalami perkembang evolusi dulu death reckoning jadi kita melihat satu landmark oh saya ini sedang berada dimana lalu menggunakan kemudian adalah peralatan alat bantu navigasi namanya EDF POR lalu ada kita menggunakan KDM namanya lalu menggunakan kalau kita pergi meninggalkan stasiun itu namanya KDR kalau kita menuju ke stasiun itu namanya KDM lalu kita ada radialnya ada pairingnya lalu kemudian untuk long range itu dulu menggunakan LORAN tapi sekarang ini kemudian menjadi INS universal navigation system jadi di pesawat itu dengan menggunakan manfaat daripada gyro dia bisa menentukan posisinya pergerakannya terhadap bumi sehingga dengan INS ini sudah cukup sangat membantu akurasi daripada perkembangan lalu untuk peneratan ada instrument landing system juga kita lebih suksesful di dalam hal mendarat jadi tidak perlu banyak ini kemudian dengan autolane jadi ya kalau dengan autolane maka di ketinggian 350 kaki sebelum autolane itu kita harus menentukan dua hal yang sangat harus satisfactory yaitu landing capability-nya sama lurusnya nanti di landasan jadi itu ada harus cross-check kalau itu tidak terpenuhi maka tidak tidak boleh menggunakan autolane lalu di navigasi juga ada yang namanya radio navigation juga memanfaatkan kombinasi antara yang di airborne maupun yang di ground lalu dengan PBN kalau PBN sudah menggunakan sama sekali yang di airborne aja jadi yang yang di station di darat tidak perlu digunakan lalu untuk penerbangan jauh itu sekarang dimungkinkan hanya dengan dua mesin pesawat terbang itu ada ketentuannya namanya ETOPS extended twin operation specification jadi ada yang ETOPS 90 menit kalau dibilang ETOPS 90 menit ya itu yang paling standar artinya dengan single engine kita bisa dengan mesin satu kita bisa mencapai alternate dalam satu jam kalau ETOPS 180 maka kita bisa dengan satu engine kita mampu untuk mencapai landasan alternatif itu tiga jam jadi dengan ETOPS 180 maka dimungkinkan pesawat itu melintasi pasif jadi bisa direct oke baiklah jadi di ini bisa dibaca aja nanti barangkali lalu di flight control ini dulu mechanical link lalu fly-by-wire ini mungkin di dalam diskusi kita bisa inilah kemudian pandemi mungkin hanya saya tambahkan sedikit itu ada minimum requirement yang kita harus tetap jalankan yaitu minimum tiga take-off landing jadi pandemi lalu reaktifasi program itu ground and flight kemudian untuk yang pesimis itu mereka bilang pepaya rengginang karena income-nya mereka sangat sedikit kemudian selama pandemi ini yang untuk orang-orang yang optimis ada namanya program pallet premier jadi mereka sekarang ada jualan ayam ada jualan apa mereka bikin bisnis-bisnis seperti itu pallet dan emisi karbon dulu kita sudah bahas bersama Pak Wendy bahwa sebetulnya pallet itu hanya untuk meridus cost sebetulnya tetapi dia secara tidak langsung juga dia meridus emisi karbon lalu untuk asosiasi kita ini sangat penting bahwa di dunia ini di tingkat dunia maka ada Ivalpa asosiasi pallet internasional dan IQ ini sedemikian pentingnya kerjasama ini kemitraan ini sampai headquarternya Ivalpa ini tahun 90-an dipindah dari London ke Montreal jadi betul-betul sangat karena Ivalpa ini juga permanent observer member daripada assembly dan juga sangat aktif di dalam working group working group yang menghasilkan nanti standar maupun rekomendasi dari IQ nah di tingkat nasional kita mengharapkan adanya kemitraan seperti ini yaitu adanya IP ikatan pilot Indonesia lalu bermitra dengan harusnya DGCA ini yang sedang lagi diusahakan lalu di tingkat di tingkat company ada asosiasi juga lalu dengan perusahaan ini juga secara profesional maupun secara kekaryawanan jadi APG itu karena di undang-undang mengenai tenaga kerja itu kan perusahaan harus punya namanya PKB nah itu bisa dikerjakan bersama nah ini sebetulnya tugas pemerintah untuk mengingatkan maskapai-maskapai yang masih belum mempunyai apa asosiasi atau serikat pekerja jadi kalau APG ini dia di samping asosiasi profesi dia juga terdaftar di Departemen Tendaka Kerja waktu itu yang sekarang jadi kementerian itu untuk bisa bipartite sama tripartite jadi untuk masalah-masalah industrial itu bisa diselesaikan secara jalur hukum ya itu aja saya kira safety in the sky start from the ground jadi ini suatu hal yang penting dan tentunya saya mengucapkan terima kasih mohon maaf sudah jadi melewati waktu mungkin bisa kita diskusi silahkan terima kasih mohon di stop share screennya dulu Pak dan oke oke terima kasih banyak Pak Kapten Ababan kita mendapatkan penjelasan yang sangat-sangat komprehensif tentang profesi pilot Bapak sekalian karena sangat menarik kita gak terasa lebih dari sejam juga presentasi beliau yang kita nikmati kita masih ada waktu mungkin sekitar setengah jam untuk kita berdiskusi saya persilahkan bila Bapak ada yang ingin menyampaikan sesuatu mungkin menambahkan silahkan mungkin Kapten Berita Pak Berita silahkan Pak Kapten Pak 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 Kapten masih di mute Pak Kapten Berita silahkan Pak apa namanya se-se-se-se-se-se-se-comprehensif tadi yang disampaikan oleh Pak Kapten Ababan gambarannya seperti itu memang dan saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Ababan itu ini banyak yang kita harus buat sebenarnya saya sendiri menyinggung seperti diskusi kita sebelum kita mulai tadi adalah bahwa saya melihat profesi palet ini sangat ditentukan sekali ini dari pengalaman saya juga 40 tahun terbang dan saya banyak berkecimpung di training dan checking itu sangat berhubungan dengan tersedianya instructor yang kompeten berikutnya lagi apa namanya kurikulum silabus yang memang mengikuti teknologi yang ada ini penting sekali karena sebenarnya apa yang terjadi tadi kalau Pak Ababan menyampaikan tentang framework kompetensi penerbang yang sudah diopten oleh IKO itu itu sedemikian sebenarnya IKO itu ada delapan yang tiga itu teknis yang lima itu non-teknis jadi sepertinya kemajuan teknologi sekarang itu banyak kita memerlukan masalah non-teknis keterampilan itu dan itu kurang diadres dalam silabus di flat school tadi sudah disampaikan lah tadi macam-macam oleh Kapten Ababan tadi nah ini menjadi concern di samping itu pengalaman saya sendiri sebagai safety investigator itu di setiap kecelakaan atau insiden itu problemnya selalu dimulai dengan masalah non-teknis ini berhubungan dengan kompetensi penerbang ya tadi mengenai mungkin situasi awareness problem solving komunikasi itu sangat mendominasi sekali sementara itu reliability pesawat itu teknologinya juga sekarang sudah canggih sebenarnya sehingga paling cuma satu lah paling banyak dua masalah teknis biasanya cuma satu tapi masalah non-teknis itu banyak sekali terjadi sehingga itu yang membuat masalahnya menjadi kompleks nah ini nah di provinsi penerbang masalah penekanan di kurikulum dan silapus mengenai keterampilan non-teknis itu sudah memang harus tadi sudah disampaikan oleh panah baban pendekatan itu sudah dilakukan dari tahun 1970-an awareness tentang human factor itu dan kemudian program pelatihan human factor itu juga berevolusi juga lebih juga sekarang spesifik tentang teknologinya juga sebenarnya kalau dulu mungkin lebih bersifat tentang pendekatan secara aspek psikologis lebih sekarang sudah lebih maju lagi nah ini yang seperti ini barangkali apa namanya yang mesti kita consider ingat di IQ itu sudah diinginkan dari dulu setiap pelatihan atau regulasi itu mesti mengintegrasikan aspek non teknis atau istilahnya aspek human factor tahun lalu kalau gak salah IQ itu sudah mengeluarkan buku dokumen yang terbaru itu menarik judulnya human performance for regulator itu bagaimana menyuruh regulator dalam membuat kebijakan membuat regulasi itu benar-benar menempatkan orang sebagai pusatnya sehingga pada waktu seseorang itu melakukan menerapkan suatu regulasi atau suatu aturan itu jatuhnya lebih mudah lebih baik dan sedikit salahnya mungkin sementara begitu Pak Mendi terima kasih mumpung Bapak singgung tadi banyak mengenai regulator saya mohon mungkin Pak Dirjen disini ada Pak dua Dirjen silahkan Pak R.I. Bakti dan Pak Cucu atau salah satunya terserah silahkan Pak siapa yang berkenan terima kasih Pak Pak R.I. Bakti ya Pak menarik sekali kita mendengarkan cerita tentang profesi paling dari Pak Nawaban pikir sudah jelas sekali memang dari pengalaman kami sebagai regulator memang itulah yang terjadi jadi banyak sekali misalnya hal-hal yang memang masyarakat tidak mengerti bahwa profesi paling itu tadi sudah barusan disinggung oleh kata-kata berita bahwa banyak human factor itu juga penting sekali berdasarkan pengalaman pengalaman kami bukan sebagai diri dan sebagai direktur di SKU dulu kita punya tanggung jawab saya sempat 3 tahunan lebih semua pilot-pilot itu kan direktur yang tapi kan kita tidak bisa senaknya saja harus seleksinya maupun data-data yang mengikutinya itu yang yang harus saya sendiri pernah belajar sebentar kalau mau bikin pilot sendiri bikin lesen sendiri bisa saja tekan sendiri tidak mungkin belajar pun saya sempat belajar sebentar di deraya tapi tidak selesai jadi hal-hal seperti ini yang memang harus kita sadari kita harus mengingatkan masyarakat seperti misalnya saya sering sekali diminta tolong oleh yang biasa teman-teman orang tua yang anaknya mungkin gagal anaknya gagal tolonglah gimana saya langsung jelaskan bagaimana itu daripada nanti ke depannya tidak bagus bisa terjadi kecelakaan yang rugi kan semuanya kasihan orang tuanya sendiri karena mungkin dia gagal sebagai pilot itu juga karena secara human dia gak human faktornya dia gak bisa dia gak bisa bisa juga mungkin ada kecederungan istilahnya itu tentu eksiden itu orang-orang ada mungkin dia sudah lulus mungkin dulu agak dibantu-bantu lulus tapi dia dari rekodnya sering kecelakaan juga akhirnya jadi hal-hal seperti itu yang kita sadari bahwa banyak saya dulu itu dihubungin orang tua tolonglah anak saya saya ketawanya saya gak bisa bantu dalam hal itu saya bilang itu Pak dari kami terima kasih Assalamualaikum masih terus diberlakukan dihidupkan ataukah kira-kira berapa tahun lagi URDMA dan lain-lainnya yang pertama yang kedua yang berkaitan dengan pilot pada masa pandemi kan ada aturan-aturan yang menyangkut misalnya sehari terbang itu paling lama sekitar sekitar berapa itu ada kekuannya 8 jam 8,5 jam seminggu 35 jam sebulan 110 jam kalau gak salah setahun 1150 nah itu apakah tetap berlaku apakah tidak itu yang kedua yang ketiga adalah mengenai tentang jumlahnya take-off landing maksimum per hari itu berapa apakah juga berubah apakah tidak dan kalau tidak berubah apakah nanti cukup jam kerja yang disediakan sesuai operasinya pesawat itu karena penumpangnya akan sedikit sehingga aircraft yang berbang segitu dan apakah itu sudah diantisipasi selanjutnya yang keempat adalah menyangkut tadi decision tadi decision altitude yang Pak Napa itu sama dengan decision height enggak pada waktu final approach kan tadi syaratnya 350 kaki ketinggian dalam arti GA decision altitude apakah decision height untuk bisa mendara terus atau orang ini kecil-kecil yang keempat ini yang saya tanyakan kecil-kecil keempat kelima mengenai apa itu namanya tadi adanya beda pendapat sementara waktu dengan masyarakat dan beberapa orang hari itu menemai kelaikan udara sertifikat kelaikan udara itu diberikan dengan caratan bahwa dilakukan perbaikan maintenance sesuai dengan yang digunakan oleh perusahaan jadi walaupun sudah ada sertifikasi dari pemerintah tetapi itu harus dilaksanakan apa apapun yang menjadi utama untuk maintenance perbaikan dan lain-lain sebagai contoh ya kalau kita misalnya yang sederhana kendaraan roda empat saja atau truk diuji dinyatakan lulus bukan berarti kalau dinyatakan lulus itu nanti banyak kalau satu-satu kempes terus dibiarkan kempes tetap dipakai kan tidak begitu jadi di tengah jalan itu ada suatu perbedaan perbedaan yang maksud kami adalah saya sih sepakat juga tadi sudah dijelaskan pemertian yang layak udara itu adalah di darat jadi apa itu proses di daratnya itu yang layak udara tapi kemudian setelah terbang mungkin ada gangguan yang lain jadi itu tidak termasuk apa yang menurut saya didikler oleh pemerintah jadi ini apa masyarakat bagaimana supaya tahu tentang hal ini yang memang harus ada penjelasan resmi dari pemerintah ada satu lagi yang ingin kami tanyakan tapi saya carat kok tidak terlihat di situ yaitu yang menyangkut kaitannya dengan airport collaboration decision making CDM CDM itu memberikan kepastian tetapi stakeholder yang lain yang di luar airport misalnya Pertamina penyediaan bahan bakar dunia misalnya catering misalnya karbu mungkin tidak bisa serempak sesuai waktunya itu karena memang stakeholder itu ada yang kecil-kecil seperti itu nah kira-kira bagaimana ini pak nababan untuk bisa menyelesaikan ini dengan masyarakat sekitar dan pemerintah daerah setempat supaya kalau CDM ini dijalankan yang merupakan itu airport antara airport itu tidak airport di Indonesia tapi juga upaya-upaya pemerintah harus bagaimana kira-kira supaya ini menjadi mulus kalau sepanjang airport kan masih ada jangkauan dari Direkturat Jeral Perhubungan Udara tetapi kalau sudah di luar itu tetapi berkaitan dengan waktu yang harus pasti keberangkatan pesawat itu jam berapa sehingga nanti dipergerakan sampai di suatu tujuan jam berapa di Indonesia apakah tidak menyebabkan suatu persoalan ini walaupun itu harus dijalani karena itu sudah internasional komitmen terima kasih saya teruskan dulu ya tadi dari ketika waktu pembukaan Pak Dedy nih Kepala BPSDM banyak bicara mengenai kurikulum Pak Dedy kalau masih ada Pak Dedy silahkan Pak Dedy Pak Dedy Darmawan yang tadi di awal pembukaan sudah bikin hangat kelihatannya lagi di Indomaret hampir Pak ini ada Taruna silahkan Pak ini Taruna mungkin ada ingin ditanyakan langsung silahkan Taruna silahkan terunak ada yang mau tanya silahkan izin Pak izin bertanya izin memperkenalkan diri nama Taruni Remaja Luluk Fitriah nomor Taruna 201 216 kelas TD 2.18 saya Taruni dari PTD ISTTD Taruni dari Pak Sahar Anika izin bertanya untuk Kapten Nabawan sebelumnya izin Kapten mohon penjelasan untuk diklat menjadi pilot perlu berapa lama untuk sampai bisa terbang sebagai pilot pesawat terbang komersial saya mendapati informasi bahwa sekarang terdapat pilot yang diklat setara dengan D4 atau S1 apakah Kapten tahu soal itu siap terima kasih silahkan kalau ada mau ada satu lagi mungkin saya kembalikan ke Kapten Nababan Saruna ada lagi yang mau tanya silahkan Saruna oke kalau nggak ada mungkin kita ini nambahkan Pak Bisnu silahkan saya kembalikan ke Pak Nababan menentuk ada kapten bisara Pak ya baik Pak Wissu dulu saya itu Pak yang sudah ambit nanti kita boleh saya tanya Pak Ritonang cara ya kenapa silahkan Pak 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 Yoni ya saya Yoni Pak Ritonang terima kasih banyak sedikit pertanyaan untuk Pak Nababan dari dari paparan tadi Pak Nababan saya ingin flashback sebentar flashback sebentar ketika saat itu ini flashback nya nggak nggak cuman kemarin-kemarin Pak Nababan lama-lama sekali mungkin Pak Nababan masih ingat kejadian yang nggak bisa nggak bisa Pak Pak Sahar belum bisa mohon maaf jadi flashback sebentar Pak Kapten waktu itu kalau masih ingat pesawat Garuda jatuh di Sumatera Utara tepatnya di Sibu Langit nah pada saat itu pada saat momen yang sama kita menyelenggarakan seminar di di Ancol tentang apa namanya saya lupa istilahnya tapi karena itu sudah puluhan tahun tentang extension dari usia penerbang dari usia 60 menjadi 63 saat itu saya nggak tahu sekarang apakah ada extension lagi tapi pada saat itu kita sedang membahas satu proposal untuk file IQ untuk mengusulkan usia penerbang dari dari 60 menjadi 63 gitu nah dari sekian banyak apa singkat cerita pada waktu itu karena terjadinya musibah yang seharusnya Pak Dirjen Pak Cikado waktu itu yang membuka seminar tapi karena ada eksiden sehingga saya mewakili beliau dan pada saat yang sama juga pada waktu itu Pak Martono Prof. Martono pada waktu itu tidak bisa hadir sehingga saya mewakili di seminar mewakili beliau mewakili Pak Dirjen nah singkat nah singkat kata singkat cerita pada waktu itu diputuskan bahwa DJSC setuju untuk mengusulkan perpanjangan usia pilot and command dari usia 60 menjadi 63 lebih kurang seperti itu berangkali Pak nah pertanyaannya adalah apakah apa namanya pada waktu itu reasoning yang yang saya ingat ada ada dua kenapa kita akan file ke ikau mengenai perpanjangan usia penerbang itu karena pertama mengenai life expectancy yang di Indonesia apa namanya makin menaik dan yang kedua adalah faktor biaya faktor biaya untuk pembinaan atau training knowledge and skill dari penerbang itu cukup mahal nah pertanyaannya apakah barangkali tadi di paparan juga saya tidak tidak mendengar atau barangkali itu apakah ada korelasinya bahwa biaya yang diperlukan untuk pendidikan training skill and knowledge penerbang itu belum cover sehingga itu menjadi justifikasi perpanjangan usia apakah itu benar karena pada waktu itu kita pembahasannya belum tuntas karena ada eksceden itu belum tuntas sehingga pada waktu itu ingin disajikan perhitungan perhitungan secara ekonomik tetapi barangkali karena itu waktunya sudah lewat lama barangkali dari pengalaman panah baban dengan training dan edukasi yang demikian besar banyak waktu yang diperlukan sehingga biaya operasional dari perusahaan juga banyak untuk meningkatkan knowledge sehingga diperlukan biaya yang besar apakah ini ada korelasinya demikian Pak nababan mohon maaf kalau saya tidak tampil dengan video terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Risenang terima kasih Pak Pak nababan kembalikan silahkan Pak nababan atau tadi kita mungkin Pak Wisnu boleh Pak nababan ya Pak Wisnu tadi mungkin ada yang mau disampaikan sedikit singkat Pak Wisnu sedikit Pak satu jadi saya mau tanya Pak nababan terima kasih Pak Wendy saya mau tanya begini kalau ini kita naik pesawat torbang sebagai penumpang begitu pesawat mau departure itu jajet HP segala macam harus diumumkan oleh pramugari untuk dimatikan dan tidak dionkan gitu ceritanya tidak gula digunakan sampai dengan kita memasuki ruang tunggu di bandara tujuan begitu seantara di luar negeri itu beberapa penerbangan yang selama ini saya ikuti itu satu hanya diminta untuk nada dering saja supaya tidak penumpang lain begitu kemudian juga biasanya pramugari juga mengumumkan begitu terbang itu sekarang ya tadi sekarang jajet sudah bisa digunakan tolong di set nada dering supaya tidak mengganggu penumpang sehingga alasan di Indonesia di Indonesia bahwa HP jajet itu akan mengganggu frekuensi dari yang ada di kokpit dan biasanya pilot in command jajet menunggungkan hal yang sama itu memang relevan terima kasih Pak terima kasih Pak perlu saya jawab mungkin karena tadi keterbasasan waktu saja sebetulnya tadi kan dari Pak cucu itu mengenai PBN PBN itu sebetulnya yang paling penting di PBN itu adalah validasi data jadi itu itu yang perlu harusnya dari pihak regulator pastikan sekali itu ya validasi data itu karena sekarang ini kan yang yang digunakan itu bukan pakai radar ya kan bukan pakai radar yang dia respon terus kemudian dia actual gitu kan tapi sekarang ini kan menggunakan data data digital yang sudah dimasukkan ke dalam komputer dan itu memang masih sering terjadi seperti misalnya di waktu pengalaman saya terakhir terbang ke ujung pandang itu kalau kita landing di runway 03 itu di short final itu masih ada rasanya seperti data yang kurang korrek sehingga seolah-olah ada obstruction di situ sehingga kita harus discontinue padahal secara visual kita lihat tidak ada apa-apa semacam itu jadi untuk PBN bahwa IDF sama POR itu saya kira itu ketentuan dari IQ kapan dia akan berakhir itu mungkin saya kira kita ikuti saja lalu mengenai decision altitude tadi sebenarnya decision altitude sama decision height itu sebetulnya sama cuman referensinya saja yang beda jadi kalau decision altitude itu berasalkan barometric altimeter sedangkan decision height itu adalah berasalkan QFE jadi radio altimeter yang artinya source-nya itu beda jadi kita sekarang ini masih menggunakan decision altitude untuk decision itu mungkin kalau yang soal lingkungan itu atau yang berkaitan dengan bandara memang ya ini kita apa appeal kepada ini saja sebetulnya kepada koordinasi pemerintahan bagaimana supaya semuanya itu jangan terlalu sektoral sehingga kita merasakan tampilannya kok jadi kok begini ya misalnya harga bahan bakar di Singapura kenapa kok bisa lebih murah daripada di Jakarta itu kan sampai sekarang masih tetap polemika aja itu tapi sampai hari ini juga Garuda itu selalu melakukan economical tanking jadi dia beli banyak fuel di di harga di tempat yang murah terus kemudian dari Taruni yang menanyakan dikitab menjadi sampai SDPL itu berapa lama itu memang relatif sekali ya pertama yang menjadi kendala itu bahan bakar terus kemudian juga ketersediaan pesawat kemudian ketersediaan daripada instruktur ketersediaan daripada training areanya nah itu bisa membedakan dan juga kemampuan daripada individual orang itu jadi memang tadi saya sudah sebutkan kalau untuk SDPL misalnya 150 ya ada orang yang 145 mungkin sudah bisa ya ada yang bisa sampai 170 jam baru bisa nah itu memang beda-beda jadi kalau mau dilihat lamanya tapi umumnya sekarang ini sudah crash program jadi biasanya itu bisa dicapai within antara 10 bulan sampai 1 tahun lah bisa kalau semuanya bisa berjalan dengan baik kemudian dari Pak Ioni itu memang di IQ itu untuk ada amendement 167 kalau nggak salah untuk anex 1 yang tadinya batasnya itu umur usia 60 tahun terus di extend menjadi hari lahir 65 tahun jadi ini memang ada dua pengertian ya kalau usia 60 tahun itu kan sebetulnya usia 61 tahun dikurangi satu hari itu masih 60 tahun itu di beberapa negara mereka teman-teman saya dulu waktu masih masih dengan ketentuan lama itu mereka masih bisa terbang hampir hampir 350 sekian hari sedangkan kita di hari ulang tahun sudah langsung nggak boleh terbang itu tapi sekarang dijadikan satu oleh IQ pokoknya jatuh di hari ulang tahun yang ke-65 jadi perbedaan yang tadi yang di-60 itu sudah jadi selesai menjadi ulang tahun di-65 nah Indonesia ya walaupun terlambat setahun di dalam implementasinya tapi ya kita bersyukur bahwa itu sudah bisa dilaksanakan artinya disamping life expectancy ekspektasi life ekspektasi kehidupan kita Indonesia sudah semakin baik terus juga faktor biaya ini memang kalau kita mau hitung-hitungan banyak sekali jadi kenapa dulu Garuda ketika kita membuat simposium simposium untuk menyongsong extension dari 60-65 itu kebetulan saya jadi panitianya kita bikin di Brobulur dua hari jadi semua stakeholder yang berterkait itu dipertemukan terus kemudian sampai lah kesimpulan Indonesia bisa sampai 65 tapi nah itu lagi tapi ada empat pemeriksaan tambahan karena dari dokter-dokter waktu itu ngotot untuk menambahkan itu ya sudah mereka yang para ahlinya tapi di dunia ini tidak ada itu keempat tambahan pemeriksaan jadi yang penting regulasi saja dari 60 menjadi 65 terus kemudian syaratnya adalah medics kelas 1 ya medics kelas 1 saja tidak ada pakai plus-plus-plus tapi Indonesia sampai hari ini mungkin masih yang saya alami waktu itu sampai 65 dan saya karena melihat teman-teman dari kedokteran itu yang seperti meragukan tanda petik meragukan orang Indonesia makanya saya agak ngotot untuk bisa terbang sampai 65 tahun jadi waktu itu ada penawaran pekerjaan dan lain sebagainya saya tolak karena saya ingin membuktikan ke mereka bahwa 65 tahun no problem untuk orang Indonesia dan itu salah satu alasan kenapa Garuda waktu itu mau melakukan simposium itu itu adalah dengan hitung-hitungan bahwa dengan mengutilisasi upper age ini upper age pilot ini Garuda banyak diuntungkan di dalam hal cost maupun waktu karena untuk mengganti tenaga-tenaga ini membutuhkan waktu yang cukup lama lama sekali jadi itu mungkin antara angkatan-angkatan ini kan karena masuknya juga gak bareng jadi udah terus pensiun segala macam jadi memang di perencanaan human capitalnya di Garuda itu ada satu tahun dimana yang pensiun itu lebih dari 60 orang sekaligus berhenti nah ini membuat suatu problem buat Garuda jadi dengan adanya extension tadi itu maka sebagian dari problem itu bisa tertanggulangi jadi korelasinya ada mengenai antara dengan biaya jadi IKO itu sebetulnya IKO itu jauh sebelum amendement itu sudah mengirimkan sampai 5 tahun sebelumnya ke semua negara untuk memberikan tanggapan dan masukan Alhamdulillah dari Indonesia gak ada tanggapan sama sekali jadi kosong jadi dari negara-negara lain itu banyak itu dari Indonesia kosong artinya setuju-setuju aja jadi apa namanya itu kalau kita kemudian di awal-awalnya setuju kemudian setelah itu sudah diimplemented sudah diterima oleh IKO Assembly untuk jadi apa menjadi ketentuan baru lalu kita tidak menerapkannya juga jadi aneh iya kan oleh karena itu kami waktu itu mendorong sekali setelah setahun jadi tahun 2007 amendement itu 2008 negara-negara lain semua sudah mengadopsi kita baru tahun 2008 September baru keluar KM-nya waktu itu kita bikin simposium di bulan Mei jadi saya terima kasih bersyukur bahwa cukup responsif juga pemerintah untuk mengeluarkan KM-nya itu nah itu mengenai itu tadi ada pertanyaan juga dari Pak Wisnu di chat juga sebetulnya saya sudah baca pertanyaannya itu kenapa kalau di Indonesia itu penumpang harus mematikan kecil jadi waktu kita diundang-undang nomor 1 tahun 2009 ini juga dipermasalahkan sama juga jadi apakah itu dimasukkan jadi begini di pesawat itu segala sesuatu yang gak pasti itu lebih baik dilarang aja kecuali Anda bisa mengatakan ini sudah pasti oke nah ketika itu masih belum pasti ya lebih baik dilarang karena apa ya semua sebetulnya yang bisa digunakan di pesawat itu harus sertifikasi ya kan harus sertifikasi ada TC-nya gitu jadi gak bisa sembarangan nah memang pada kenyataan saya sendiri juga menyaksikan itu waktu masih belum secanggih sekarang pun teknologi itu kalau pegawai darat yang menggunakan HP yang 2 meter itu itu dia kalau dia lagi transmit di kokpit itu EDI-nya itu waktu itu saya masih pakai 742 ya EDI-nya itu itu topel ya gitu sebentar gitu waktu dia transmit jadi saya gak tahu korelasi apa gangguannya itu gimana tapi ada beberapa hal yang karena sekarang ini kan banyak sekali sudah menggunakan elektronik ya jadi kita gak tahu apakah ada kesamaan frekuensi apakah ada apa namanya itu apa istilahnya itu yang kalau di frekuensi itu kan ada gelombang gelombang-gelombang palsunya itu ya jadi bisa aja kalau saking dekatnya yang gelombang palsunya ini juga bisa mempengaruhi nah ada beberapa kasus gimana mereka emergency design hanya gara-gara mereka curiganya itu adalah karena ini ada transmission dari dari alat-alat main-mainan atau dari HP sebetulnya kalau di pesawat kan HP itu sudah jauh dari BTS di atas 3.000 kaki sebetulnya sudah gak bisa terima apa signal lagi nah cuman karena peraturan kita agak rigid dan belum di update sebetulnya setelah landing itu di luar negeri itu sudah dibolehkan orang menggunakan HP begitu landing tapi kita kan masih harus sampai terminal ya nah itu jadi mungkin bisa direvisi kalau soal itu tapi bahwa kenapa sesuatu yang tidak jelas itu jadi dilarang itu memang itu adalah filosofi yang diaduk di dalam hukum penerbangan jadi harus jelas gitu yang gak jelas ya lebih baik jangan aja itu dari saya ya mungkin nanti dari teman-teman ada yang bisa menambahkan dari kapten bisa maupun dari kapten Kristian terus yang terakhir mana lagi yang belum saya jawab ya saya kira barangkali Pak Weni bisa ingatkan jam terbang oh iya jam terbang itu kan tadi juga saya sudah sebutkan di masa pandemi kita tuh bergerak ke minimumnya Pak jadi kalau yang di Bapak sampaikan tadi itu batasan-batasan maksimum kan kalau kita kan di pandemi ini ke arah yang minimumnya jadi misalnya satu bulan 110 ya gak bakalan itu kalau yang maksimumnya dilewati tapi ya itu aturannya biarin aja Pak tapi kan yang kita yang ke minimumnya aja jadi syarat misalnya minimum 3 kali take off landing dalam 90 hari ya itu yang memang harus dijalankan minimumnya nah itu jadi misalnya minimum setahun harus 2 kali prof cek minimum setahun harus 2 kali medeks nah itu minimum-minimum itu nah itu bisa bergerak ke ini jadi mudah-mudahan saya sudah menjawab sudah saya kira dari Pak Ayari tadi kan bukan pertanyaan yang menambahkan tadi makasih Pak menambahkan ini gak kerasa kita saya bantu tadi ada pertanyaan tentang diploma 4 di penerbang di Cudok oh iya mohon ke Pak terima kasih Pak Wendy Pak menambahkan tadi ada pertanyaan dari Mbak Lulu ya Taruna Taruna yang menanyakan informasinya diploma 4 apakah sudah ada di PPIC di sekolah tempat kita jadi informasi bahwasannya penerbang itu sudah diploma 4 sudah lama sebetulnya sejak 1999 angkatan pertamanya sekarang ini total sudah ada 7 angkatan di diploma 4 dan 3 sudah lulus jadi 3 angkatan sudah lulus diploma 4 saat ini yang masih ada 4 angkatan 3 polbit program pembibitan dan 1 lagi untuk flight instructor 1 course jadi masih ada 4 jadi memang untuk program diploma 4 penerbang untuk akreditasi masih dalam proses jadi di PPIC Curug itu ada 10 program yang sudah program studi yang ada 9 sudah teragreditasi B semuanya dari mulai D4 LLU D4 teknik listrik teknik navigasi teknik pesawat udara dan D3 operasi bandar udara D3 penerangan D3 pemadam kebakaran PKP-PK teknik bangunan landasan teknik mekanikal jadi ada 9 Prodi sudah akreditasi B tinggal pilot masih dalam proses mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa selesai jadi yang saat ini existing diploma 4 yang ada di Curug itu ada 3 dari Polbit dan 1 untuk diklat aparatur atau flight instructor itu aja mungkin tambahan dari saya tadi ada pertanyaan dari Mbak Lulu Terima kasih tambahan dari kami Pak Sahar Persilahkan Pak ini mosing ini ya terima kasih Pak Wendy yang sudah memandu acara dan ke Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua yang sudah hadir di acara yang menarik pagi ini paling banyak terima kasih tentunya kepada Kapten yang sudah berbagi untuk hari ini mungkin saya agak tampakan sedikit pendetannya Pak Yoni tadi itu saya yang memproses SK dulu itu ada aging pilot memang dipermasalahkan seperti Pak Yoni itu dari 60 diperpanjang jadi 62 itu yang saya artinya ngetik-ketiknya SK hanya waktu itu keputusan Menteri Perhubungan ditambah dari 62 terus waktu itu ada pilot Garuda yang ditetapkan yang pertama untuk aging pilot cuman yang terakhir ini saya dengar seperti ceritakan Pak Nababan itu sudah sampai 65 malah ada sampai tidak terbatas waktu asal masih sehat yang saya tahu sampai 62 itu ada keputusan Menteri Perhubungan dan waktu itu ditetapkan di pilotnya Geruda yang pertama itu tambahan dari saya terima kasih untuk semua bapak senior Pak Nababan Pak Wendi demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 terima kasih terima kasih terima kasih banyak terima kasih terima kasih mohon maaf kalau ada penyelenggaraan yang kurang mulus mungkin dari saya mohon maaf juga jadi seperti kata patah kalau ada peniti patah jangan disimpan dalam peti kalau ada kata-kata saya yang salah jangan disimpan dalam hati terima kasih terima kasih terima kasih Pak Bendy Pak Wisnu Pak Kaduna Baban Pak Erie Pak Erie Pak Erie Pak Erie Selamat sehat Selamat sehat Pak Erie 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 Pak Erie